Sarah gimana sekarang? Iya, update-nya sedikit update. Komunikasi saya dengan dia? Iya, nggak ada. Udah nggak ada. Kan sebenarnya waktu saya habis bikin LP di Polder kan tanya bagaimana komunikasinya. Bahkan saya di blog. Iya. Jadi nggak ada. Padahal kemarin pengen ngucapin selalu bulan tahun gitu. Memang bulan tahun ya kan. Tapi nama saya kan di blog. Kalau saya sih... Oh masih cinta. Oh nggak. Loh, kok satu teman seribu musuh begitu banyak. Eh seribu teman begitu banyak, satu musuh begitu banyak. Kan aku nggak pernah mau merasa satu musuh. Loh nanya? Iya. Nyantai aja. Tapi merasa kecewa nggak sih Mas Rizal dengan sifatnya Mbak Sarah yang ngeblok gitu. Padahal mau... Nantai aja. Tapi kan maksudnya dia tuh berani ke publik ngomong. Iya. Iya. Kan berapa kali saya bilang. Apapun yang didalilkan. Kan harus dibuktikan. Tuh ya buktikan mabok-mabok. Tuh saya kan ingin tuh mabok-mabok. Pulang malam. Ya kan. Padahal pulang malam cuma berapa. Butir aja berapa kali aja. Nggak sampai lima kali. Sayang waktu taruh sama dia. Dia tahu. Selama dua bulan saya pulang jam tiga berangkat jam sembilan. Lagi syuting. Kalau mau saya sebutin. Senetor apa? Kian Santang. Stripping. Lokasinya itu Jibubur. Enak lokasinya jauh banget. Rumah saya di Tambun. Rumah saya di Tambun. Dan dia bilang. Kak, jaga kesehatan ya. Aku nih syutingnya pulang pagi-pulang pagi. Nggak apa-apa kak. Aku menerima apa adanya. Sekarang kok pulang malam gitu. Pulang pagi kak. Pulang pagi. Pulang malam? Nggak pulang-pulang. Padahal dulunya pulang pagi malahan. Kalau gitu kenapa nggak cari yang office hour aja. Kampok teraruf dong? Oh nggak loh. Terarufnya tuh nggak salah. Itu syarat Rasulullah. Itu anjuran. Nggak. Nggak, nggak, nggak. Kampok teraruf gitu ya. Saya mau apa yang diarahkan oleh Rasulullah itu tidak boleh kampokkan. Itu arahnya yang baik. Ada update mungkin Mas Izzar dari pihak kepolisian atau dari lawyer tentang laporan-laporan kemarin. Kita substansi lebih ke substansi hukum ya. Mau tambah LP nggak? Nggak bisa jadi. Ada jatah tambah LP apa? Nggak, nggak udah. Nanti tunggu aja. Bukan bercanda. Bisa bercanda bisa serius ya. Abu-abu. Tem, tadi kan ngaku nggak ngapuk nih. Apa dalam waktu dekat ini itu udah mulai. Dari-dari lagi ya gimana. Ikrar aja belum ya? Saya sekarang lagi fokus yang saya MS3 saya dulu. Kuliah gitu kan. Sampai ngalir aja dululah. Gitu. Tapi sosok Mas Rizal yang dituduh arogan gitu terima nggak Mas Rizal atau gimana? Kamu sahabatan nama kulama kelihatan orang yang temperamental nggak? Nggak. Kak Rizal itu sih lebih apa ya. Beda ya kalau orang temperamental sama tegas ya. Mungkin Kak Rizal ini tipunya tegas. Dan aku lihat aku kan beberapa kali ngobrol gitu. Ini yang termasuk orang yang smart. Tegas harus tegas ya. Bukan, bukan. Kan beda kan tegas atau marah-marah nggak ada jadulannya kan. Kan saya beberapa kali bilang kan bahwa saya kalau saya itu masih sayang. Kalau namanya itu masih sayang. Kalau marah saya diem. Kalau kecewa saya pergi. Dan belinya dia sudah 3 kali saya pergi dari... Saya tinggalkan. Bukan pergi. Saya mengindah. Mengindah konflik. Apalagi ada beritanya dibanting. Woi. Dicekek woi. Aduh ditandang, aduh. Makasih saya karate dan dua kalau semuanya kek orang nendang orang, matilah anak orang. Padahanya kecil lagi ya kak? Iya, gitu. Lebih kecil dari Dewi kan padahal. Iya, makasih. Dan kalian penasaran ya foto biru-biru itu apa ya? Hantikan di penyelidikan. Itu nanti artinya penyidik, saya tahu banget. Oke ada lagi? Tapi kita itu lebih something edit atau gimana? Nah saya nongkomen tapi saya nggak bisa buka di sini. Karena sudah ranah-ranahnya ini kan sudah masuk di polisian ya. Jadi saya buka di situ. Biar tidak jadi ambigu kan sebenarnya. Tapi dalam waktu dekat mungkin ada kalian teman-teman ke... Iya, kebolda lagi atau ada apa? Kalau nggak tahu itu nanti, biarkan nanti dari penyidik dulu kan masih pendalaman kan. Masih pendalaman, prosesnya sepanjang. Tapi maka ada kemungkinan ketemu langsung di... Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Kan itu masuk proses hukum kan. Kalau sudah masuk proses hukum, biarkan hukumnya berjalan. Jadi saya tidak mau mendalui apa yang sudah dilakukan oleh penyidik gitu ya. Karena nanti saya kesalahan lagi kan. Kan ini agak ada alih-alih hukumnya. Nah ini masalah ini. Gitu aja sih. Pengennya sebenarnya Bapak-Masih itu yang ketemu langsung kan dengan Mbak S atau seperti apa pengennya? Ya ini kan sudah masuk proses hukum kan. Kayak kemarin Mbak Denny bilang kalau seumpama ada mediasi atau gimana kan seharusnya itu kan ada... Masih dulu atau ada undangan hukum dulu. Kalau ini kan tiba-tiba kita kayak petir di siang bolong kan gitu. Jadi sebenarnya materi-materi yang dipolda ini sebenarnya saya sudah tahu dan sebenarnya sudah materi yang sebelumnya dipolda agama. Tapi ya sudah lah. Kita lihat aja prosesnya ya. Pokoknya kalau nanya substasi hukum, kita serahkan kepada penyidik. Wah saya suka minum. Tekankan jangan dipotong, saya suka minum. Kalau nggak minum seret makannya pak. Ntar mati. Ntar mati lagi orang yang nggak minum. Aduh gimana sih. Ya minum lah. Kalau nggak minum seret lah. Makan-makan doang ya? Iya makan doang nggak minum seret lah. Bapaknya masih pada minum nggak? Minum. Tapi menurut Mas Rijal nih. Mbak Sara ngelaporin ke Polda itu KDRT. Apa dampak dari Mas Rijal? Gugat cerai Mbak Saranya apa gimana sih? Tanya aja Mbak Sarada. Iya. Tanya aja sama dia. Kan saya udah gugannya udah lama. November kan. Kenapa baru kemarin nanti sih. Tapi ya oke lah. Tanya aja Mas Rijal. Oke. Terima kasih. Thank you Mas Rijal.